Kerajinan tangan yang unik dan menarik Jika Anda memiliki koran dan majalah bekas yang sudah tidak terpakai Jangan terburu-buru membuangnya Karena koran dan majalah bekas tersebut ternyata bisa disulap Menjadi aneka macam kerajinan tangan yang unik dan menarik Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya Saya bermain ke RP Trataman Batu, Jakarta Selatan Dimana sedang diadakan pelatihan membuat kerajinan tangan dari kertas bekas Kepada para ibu yang tinggal di sekitar RP Trataman Batu Pelatihan tersebut diberikan secara langsung oleh Sri Mulyani Yang merupakan seorang pengrajin limbah kertas sejak tahun 2010 Di tangan Mulyani, koran-koran dan majalah bekas dapat disulap Menjadi berbagai kerajinan tangan dan unik Yang memiliki nilai seni dan ekonomi Seperti keranjang, tatakan gelas, pot bunga, tempat pensil, tudung saji, bahkan tas dan juga jam dinding Berkat tangan kreatifnya, hingga kini Mulyani sudah berhasil membuat 80 macam kerajinan tangan berbahan dasar limbah kertas Saya melihat kok koran-koran itu banyak di rumah Daripada kebuang, terus dijual juga tidak ada harganya Saya kepikiran bagaimana kalau dibikin produk Dan bisa membantu ibu-ibu sekitar untuk membuat produk-produk yang memang fungsinya Seperti keranjang buah, keranjang sampah yang berfungsi dan berguna di rumah Nah, idenya dari situ dulu, saya mencoba dulu beberapa kali Setelah itu baru saya share ke ibu-ibunya Ini loh, ada bahan yang terbuang, tapi ada fungsinya dan punya nilai jual Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tangan dari limbah kertas ini sangat sederhana Cukup sediakan kertas koran atau majalah bekas, lidi, lem, pewarna dan paralon bekas Pertama-tama, lilitkan kertas bekas pada lidi dengan gerakan memanjang ke atas Jika sudah terlilit dengan sempurna, lem bagian ujungnya dan tarik lidinya Setelah itu, pipikan dengan menggunakan paralon bekas Maka jadilah bahan dasar dalam membuat kerajinan tangan limbah kertas Langkah selanjutnya, bentuk bahan dasar tadi sesuai dengan kebutuhan Jika kita ingin membentuk pola bulat, lingkarkan kertas yang sudah pipi tadi menggunakan paralon bekas Namun, jika ingin membuat keranjang, kertas-kertas pipi harus dianyan terlebih dahulu Setelah dirangkai dan terbentuk sesuai dengan yang kita inginkan Lumuri dengan lem dan jemur hingga teksturnya mengeras Muliani tak ingin kreatifitasnya hanya dimiliki oleh dirinya sendiri Ia tak segan membagikan ilmunya pada para ibu yang tinggal di sekitar rumahnya secara gratis Agar mereka memiliki kealian yang sama Muliani bahkan membantu memasarkan produk-produk buatan para ibu ini secara online melalui media sosial Serta melalui pameran-pameran dengan kisaran harga 15.000 rupiah hingga 400.000 rupiah Saya sih berharap dengan saya berbagi gini Ibu-ibu bisa mengembangkan, bisa membantu untuk mencari income sendiri Tanpa harus tergantung sama keluarga ataupun bisa membiayai keluarga Dan untuk anak-anak yang seperti tidak punya pekerjaan atau apa Dengan mengerjakan ini, dia bisa menciptakan lapangan kerja Biar tidak hanya saya, ada seperti saya yang banyak Biar bisa berbagi ke orang lain juga Itu harapan saya ke depannya Iya, semakin diminatin produknya Semakin orang melihat bahwa limbah kertas itu ada gunanya, ada manfaatnya Bagi Anda yang tertarik, Muliani membuka kursus membuat kerajinan tangan dari limbah kertas di rumahnya Dengan biaya kursus mulai dari 750.000 rupiah Tak hanya itu saja, Muliani juga menciptakan buku panduan membuat kerajinan tangan dari limbah kertas Agar masyarakat yang tinggal di luar Jakarta tetap dapat belajar dan mempraktekkan sendiri Tanpa harus bertemu dengannya Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk mencoba berkreasi dengan koran atau majalah bekas Anda Dari Kelurahan Menteng Hatta, Setia Budi, Jakarta Selatan Gabriel Anjelita, Syahri Kurniawan, The ITV